selamat menikmati 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 Nah ini OSC, antar muka client di CLI untuk konfigurasi pengelola target kita di OBS Ya kita mengelola repository, jadi digit pengelola riwayat pada sumber ya Pak Pengembangan pada sumber, mencatat history dan pengelolaan program APK kita Baik itu untuk clientnya Oke sekarang, mulai kita berpesa sekarang Aplikasi yang mau kita pakai, yang Pak ingin sederhana dulu ya Karena ini kelas awal, ini Intermediate course, option pengenalan Kita punya tiga tahapan lah, atau dua kan pas tindanya Kita akan membuat semua paket di lokasi proyek kita Selain itu, kalau kondisi tracknya lagi bermasalah Maksud saya, kalau misalkan, saya biasanya kalau mau paket itu Bangun dulu di lokal, bersetor ke server ke cloud Supaya, saya tuh biasanya pengelolaan saya ya Membangun APK, paket di OBS itu biasanya Sisa namanya sibukkan aja yang asis, kayak orang Bayangin kita nyuruh server untuk konfigurasi Dibuat paket mungkin dalam satu waktu yang sama Kan kita gak tau di negara lain, berapa orang-orang yang mau dimarketin Di bisnis saya suka mobil lokal Setelah yang di gunakan ada error Biasanya terakhirlah paket RPM-nya Kita push ke tuang Baiklah, kita akan pilih aplikasi yang paling senang Namanya Screen Patch Biasanya terakhir Biasanya terakhir Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat 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 menonton